Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Desa Emilia Mas Diusan Oke teman-teman Pada video kali ini adalah Video terakhir saya untuk mereview jurnal Nah untuk lebih jelasnya Mari kita bahas Jurnal berlanjut Nah pada video kali ini Saya akan mereview jurnal yang berjudul Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance Corporate Image And Corporate Social Performance On Economic Performance Seperti biasa Saya akan membuat poin-poin Atau pertanyaan Atau rangkuman mengenai Review jurnalnya Yang pertama yaitu Apakah yang menjadi motivasi atau isu Research gap Dan fenomennya sedang terjadi Sehingga memicu penelitian ini dilakukan Kemudian ada motivasinya Yaitu kinerja ekonomis Suatu perusahaan Dapat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan Atau environmental performance Nah kinerja lingkungan adalah Kinerja perusahaan untuk menciptakan Lingkungan yang baik Yang akan membangun citra baik Citra baik Di pemangku kepentingan Nah kemudian informasi yang saat ini Menjadi salah satu pertimbangan Penting bagi calon investor Untuk berinvestasi pada Suatu perusahaan adalah Informasi tentang sosial dan lingkungan Menurut Praban dan Suriaya Nawah 2014 Nah ketekunan suatu perusahaan Dalam menghasilkan laba Secara otomatis akan membawa Akibat bagi lingkungan sekitarnya Oleh karena itu Masyarakat menuntut agar Perusahaan memperhatikan Dampak sosial yang ditimbulkan Oleh kegiatan perusahaan Dan upaya penanggulangannya Menurut Setia Ningsi 2016 Yang selanjutnya ada Research gap dari penelitian ini Yaitu citra perusahaan Berawal dari persepsi publik Terhadap aktivitas yang dilakukan Perusahaan yang dapat membentuk Persepsi pelanggan dari waktu ke waktu Nah menurut Ide keunggulan kompetitif hijau Menunjukkan pandangan Tentang bagaimana organisasi Sektor swasta Memaksimalkan keuntungan Dengan menghormati Sifat kejadian yang berkelanjutan Menurut Henderson 2011 Nah selanjutnya ada Fenomena dari penelitian ini Yaitu Daerah ekonomi pasar yang Seperti sekarang ini Menuntut terwujudnya Kondisi kinerja ekonomi yang baik Tidak hanya menuntut Terciptanya kinerja ekonomi Yang hanya menitik beratkan Pada pencipta laba yang besar Bagi perusahaan Tetapi juga perlu dibarengi Dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis Nah tuntutan kinerja ekonomi Berimplikasi pada terwujudnya Kegiatan industri Sebagai interaksi yang harmonis Antara stakeholder atau Pihak yang berkepentingan Dengan pemegang saham Atau pelaku usaha itu sendiri Nah oleh karena itu Semua tindakan bisnis Dan kinerja ekonomi Akan menjadi penilaian Pemangku kepentingan Menurut Wulandari dan Hidayah 2013 Nah poin selanjutnya ada Apakah yang menjadi kebaruan Atau novelty Dari penelitian ini Yaitu Adanya sebuah hubungan Antara environmental performance Corporate image And corporate social performance Kehadap economic performance Meskipun banyak study Tentang penelitian ini Tetapi tidak ada peneliti Yang menemukan hubungan Antara faktor-faktor ini Dan variable akutansi Oke lanjut ke Poin selanjutnya ada Apakah kontribusi Dari penelitian ini Nah dalam study ini Fokus pada menjelaskan Hubungan antara Environmental performance Corporate image And corporate social performance Terhadap economic performance Nah poin selanjutnya ada Jelaskan metode penelitian Yang dilakukan Dalam penelitian ini Menggunakan data sekunder Berupa laporan keuangan Laporan tahunan Dan laporan keberlanjutan Nah berdasarkan Tinggal penjelasan Kedudukan variable Penelitian ini Bersifat asosiatif Penelitian asosiatif Adalah penelitian Bertujuan untuk Mengetahui hubungan Antara dua variable Atau lebih Kemudian penelitian ini Menggunakan variable Regresi Untuk tujuan estimasi Populasi penelitian ini Adalah Perusahaan manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Kemudian Perusahaan penelitian ini Dilakukan Mencakup data Dari tahun 2013 Sampai 2017 Untuk lebih Mencerminkan Kondisi saat ini Pengambilan Sample penelitian Menggunakan Metode Proposive Sampling Sehingga diperoleh 13 perusahaan Manufaktur Jumlah data yang diamati Adalah 65 sampel data Kemudian Teknik pengambilan sampel Yaitu Yang digunakan adalah Non-probability sampling Dengan metode Proposive Sampling Teknik pengumpulan Datanya Dilakukan dengan Metode dokumentasi Yaitu dengan Mencatat atau Mengumpulkan data Yang tercatat pada Perusahaan Atau pada Website resmi Bursa Efek Indonesia Untuk kritik Pada poin ini Peneliti sudah Menampilkan Metode Penelitiannya Secara jelas Kemudian Selanjutnya Ada yang dijelaskan Hasil Pembahasan Penelitian Nah Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa Kinerja lingkungan Berpengaruh positif Terhadap Kinerja ekonomi Dan Setelah dimoderasi Oleh Kumpulan Kompetitif Hijau Kinerja lingkungan Berpengaruh positif Terhadap Kinerja ekonomi Dengan nilai Koefisien Yang lebih besar Kemudian Citra perusahaan Tidak berpengaruh Terhadap Kinerja ekonomi Tetapi Setelah dimoderasi Oleh Keunggulan Kompetitif Hijau Citra perusahaan Berpengaruh positif Terhadap Kinerja ekonomi Kemudian Kinerja sosial Perusahaan Tidak berpengaruh Terhadap Kinerja ekonomi Dan Setelah dimoderasi Oleh Keunggulan Kompetitif Hijau Citra perusahaan Juga Tidak berpengaruh Terhadap Kinerja ekonomi Oke guys Sekian Pembahasan Dan penjelasan Review Jurnal kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila Ada yang kurang jelas Mengenai Penjelasan saya Di video kali ini Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye